P2Day tinggal satu hari lagi, melarik untuk kita tunggu, apakah hanya sekedar perayaan P2Day belaka, atau ada rahasia lain yang akan terungkap di P2Day tahun 2023 ini. Mudah-mudahan ada pengumuman tentang kapan open MyNet. Satu tahun setelah perayaan P2Day yang tak terlupakan, di mana hampir setengah juta perintis bermigrasi ke MyNet, dan mempertahankan total saldo 420 juta Pai. Komunitas jaringan Pai sangat menantikan acara serupa di P2Day tahun ini. Acara tahun lalu tonggak penting dalam perjalanan proyek ini, dan memperkuat kepercayaan akan potensi jaringan Pai di masa depan. P2Day adalah acara tahunan yang dirayakan oleh komunitas Pai Network pada tanggal 28 Juni. Acara ini merupakan tonggak penting dalam sejarah jaringan Pai. Karena P2Day tahun sebelumnya melihat kemajuan luar biasa dalam partisipasi dan pertumbuhan pengguna untuk proyek tersebut. Pada perayaan P2Day tahun lalu, komunitas jaringan Pai menyaksikan momen luar biasa dalam perjalanan proyek. Dalam 4-5 hari setelah peristiwa tersebut, hampir setengah juta perintis membuat keputusan kritis untuk bermigrasi dari fase beta ke fase MyNet. Migrasi ke MyNet merupakan langkah penting dalam pengembangan jaringan Pai. Ini menandai transisi dari tahap pengembangan awal ke tahap yang lebih matang dan beroperasi penuh. Melalui migrasi ini, pengguna jaringan Pai dapat mengakses fitur lengkap jaringan blockchain Pai dan berpartisipasi aktif dalam ekosistem. Migrasi yang berhasil ke MyNet pada P2Day tahun lalu, membuktikan tingginya tingkat kepercayaan komunitas terhadap visi dan potensi jaringan Pai. Para perintis menunjukkan keyakinan mereka pada proyek dengan mengambil langkah penting ini. Yang pada gilirannya memperkuat fondasi proyek dan mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Tidak hanya itu, P2Day tahun lalu juga mencatat angka yang mengesankan dalam hal total saldo Pai yang disimpan oleh pengguna. Dalam waktu yang singkat, masyarakat berhasil mengumpulkan total saldo sebesar 420 juta Pai. Angka ini mencerminkan adopsi kuat kriptokaransi oleh pengguna. Dan menunjukkan potensi ekosistem jaringan Pai yang berkembang dengan baik. Momen yang dihasilkan dari P2Day tahun lalu, menunjukkan komitmen dan antusiasme komunitas jaringan Pai. Para perintis berpartisipasi aktif dan mendukung proyek ini. Menciptakan komunitas yang kuat dan solid yang terus berkembang. Dengan ingatan yang kuat tentang kemajuan yang dibuat dalam P2Day tahun lalu, ekspektasi dan antusiasme hanya tinggi untuk perayaan P2Day tahun ini. Komunitas jaringan Pai berharap untuk melihat pertumbuhan yang lebih besar. Partisipasi yang lebih luas dan pencapaian yang luar biasa saat mereka terus bergerak maju dalam mencapai visi mereka. Untuk membuat kriptokaransi dapat diakses oleh semua orang melalui perangkat seluler. P2Day tahun ini, salah satu aspek yang menarik perhatian adalah tantangan QIC dan potensi peningkatan partisipasi pengguna. Melalui proses ini, KYC merupakan langkah penting dalam memverifikasi identitas pengguna dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Proses KYC melibatkan pengguna mengunggah dan memverifikasi dokumen identitas mereka, seperti KTP atau paspor, serta melakukan tindakan verifikasi lainnya. Tujuan KYC adalah untuk melindungi ekosistem jaringan Pai dari penyalahgunaan, tindakan ilegal, dan peniruan identitas. Peningkatan partisipasi melalui proses KYC akan memberikan sejumlah manfaat bagi ekosistem jaringan Pai. Pertama, proses KYC akan meningkatkan kepercayaan pengguna dan komunitas terhadap proyek ini, dengan memastikan bahwa setiap pengguna tunduk pada proses verifikasi identitas yang ketat, resiko penipuan, dan aktivitas ilegal diminimalkan, dan tercipta lingkungan yang lebih aman dan terpercaya. Peningkatan partisipasi melalui proses KYC akan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan di berbagai yuridiksi. Di era regulasi yang berkembang di dunia kriptokaransi, tindakan KYC dapat membantu jaringan Pai, mematuhi persyaratan hukum, dan menghindari potensi resiko yang terkait dengan pelanggaran peraturan. Dengan meningkatkan partisipasi melalui proses KYC, Pai Network dapat memperluas potensi kemitraan dan integrasi dengan pihak ketiga, termasuk penyedia jasa keuangan dan lembaga keuangan. Kepercayaan yang ditingkatkan dan kepatuhan yang kuat akan membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih luas dan pengembangan ekosistem yang lebih maju. Proses KYC juga memberikan manfaat. Dengan mengikuti proses KYC, pengguna dapat memastikan bahwa akun mereka lebih aman dan terlindungi dari penyalahgunaan. Selain itu, partisipasi melalui KYC juga memberikan peluang untuk terlibat lebih aktif dalam ekosistem jaringan Pai, seperti mendapatkan suara dalam pengambilan keputusan komunitas, atau mendapatkan akses ke fitur dan layanan eksklusif. Dengan melalui proses KYC yang ketat, Pai Network mampu membangun kepercayaan yang lebih besar di antara pengguna dan masyarakat pada umumnya. Verifikasi identitas menyeluruh, mengurangi resiko penipuan dan aktivitas ilegal, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya. Di era peraturan yang berkembang di industri kriptokaransi, peningkatan partisipasi melalui proses KYC membantu jaringan Pai mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini meminimalkan resiko pelanggaran dan membuka peluang kerjasama dengan lembaga keuangan dan pihak ketiga lainnya. Dengan kepercayaan yang meningkat dan kepatuhan yang kuat, jaringan Pai dapat menjalin kemitraan yang lebih luas dengan penyedia layanan keuangan, lembaga keuangan, dan mitra potensial lainnya. Ini membuka pintu untuk integrasi yang lebih dalam dengan infrastruktur yang ada dan memperluas ekosistem jaringan Pai. Proses KYC yang ketat membantu melindungi pengguna dari penyalahgunaan akun dan tindakan ilegal. Verifikasi identitas membantu menjaga keamanan dan legitimasi transaksi dalam jaringan Pai. Memberi pengguna perlindungan ekstra terhadap potensi kejahatan dalam dunia maya dan penipuan. Melalui proses KYC, pengguna terverifikasi memiliki akses ke fitur dan layanan eksklusif dalam ekosistem jaringan Pai. Ini dapat mencakup suara dalam pengambilan keputusan masyarakat, akses ke program insentif, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam prakarsa dan proyek yang lebih maju. Dengan peningkatan partisipasi melalui proses KYC, ekosistem jaringan Pai akan tumbuh secara organik. Lebih banyak pengguna yang berpartisipasi aktif dalam jaringan dapat membuat pertumbuhan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan skalabilitas proyek ini. Dengan meningkatkan partisipasi melalui proses KYC, Pai Network dapat membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan stabilitas jaringan. Kepercayaan yang meningkat, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap peraturan akan membantu menjaga stabilitas ekosistem dalam jangka panjang. P2D adalah momen penting dalam perjalanan jaringan Pai, di mana perintis bermigrasi ke MyNet dan total saldo Pai meningkat secara signifikan. Meningkatkan partisipasi melalui proses KYC merupakan tantangan yang harus dihadapi, namun juga memiliki dampak positif yang besar pada ekosistem jaringan Pai. Proses KYC membantu membangun kepercayaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan melindungi pengguna dari penyalahgunaan akun. Selain itu, partisipasi melalui KYC membuka peluang kemitraan yang lebih luas, memberikan hak suara, dan akses eksklusif kepada pengguna terverifikasi, serta mempercepat pertumbuhan dan stabilitas ekosistem. P2D adalah momen untuk merayakan kemajuan yang dicapai, memperkuat komunitas, dan melihat dengan antusias masa depan proyek ini. Dengan meningkatnya komitmen dan dukungan dari pengguna, Pai Network berpotensi menjadi salah satu proyek blockchain paling inovatif dan berpengaruh di masa depan.